Sederet kegiatan olahraga berskala internasional di Nusa Tenggara Barat mendongkrak okupansi hotel hingga 75%. Bahkan di tiga wilayah kabupaten dan kota seperti disampaikan kedua perhimpunan hotel dan restoran Indonesia, Niketut Wolini merasakan langsung dampak dari kegiatan tersebut dengan catatan okupansi mencapai 100%. Sederet kegiatan olahraga berskala internasional di Nusa Tenggara Barat dalam dua bulan terakhir mendongkrak okupansi hotel hingga 75%. Bahkan khusus di tiga wilayah kabupaten dan kota, yakni Kota Mataram, Lombok Tengah, dan Lombok Barat, peningkatan okupansi hingga Juli diklaim mampu mencapai 100%. Hal ini disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Wilayah NTB, Niketut Wolini saat melakukan kunjungan ke kantor gubernur NTB di Mataram pada selasa 16 Juli. Ia mencatat peningkatan signifikan okupansi mulai terjadi sejak Mei lalu yang didominasi oleh kunjungan Wisman dari Australia dan Malaysia. Kondisi ini pun sebagai dampak dari geliat daerah yang terus berbenah sebagai pusat wisata olahraga nasional, menambah rute penerbangan langsung internasional, hingga promosi budaya yang disematkan dalam beragam kegiatan berskala internasional. Dengan adanya kegiatan sekarang ini besar 75 persen. Kecuali misalnya mandalika, kadangkan pusatnya di situ. Semua ada peningkatan, setiap ada itu, pasti ada dampak. Cuman ada zona-zona yang seperti itu dah misalnya. Ini kan sebenarnya bulan-bulan ini adalah bulan ramai. Wall ini menambahkan peningkatan okupansi ini diprediksi akan terus terjadi hingga bulan September mendatang. Mengikuti kegiatan seri keempat Asia Road Racing Championship, GT World Challenge Asia, hingga MotoGP seri kelima belas tahun 2024 yang diadakan berturut-turut pada akhir Juli hingga September. Bahkan di beberapa hotel di kawasan mandalika sudah mulai menerima pesanan untuk waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup program Beranda Nusantara hari ini. Silahkan follow dan subscribe semua sosial media kami di akun Jopos TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi 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 O. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!